Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan berbagi kisah Nabi Zulkifli, raja yang luar biasa sabar dan adil. Kisah Nabi Zulkifli adalah salah satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 85, 86 dan surat Syot ayat 48. Mari kita simak kisahnya. Nabi Zulkifli memiliki nama asli Bashar. Ia adalah putra dari Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Ia merupakan satu-satunya putra mereka yang selamat dari bencana godaan iblis. Ia mewarisi sifat sabar, shaleh, adil, bijaksana, dan sederhana dari ayahnya. Ia tinggal di negeri Syam yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang sudah sangat tua dan tidak memiliki keturunan. Suatu hari, Raja Syam mengadakan sayembara untuk mencari penggantinya. Ia memberikan syarat yang sangat berat, yaitu siapapun yang mau menjadi raja harus berpuasa siang hari, beribadah malam hari, dan tidak pernah marah. Tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang berani mengambil tantangan itu, kecuali Bashar. Ia menyanggupi syarat tersebut dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Raja Syam sangat senang dan memberinya julukan Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup. Ia kemudian menyerahkan tahta kerajaan kepada Zulkifli dan mengangkatnya sebagai raja baru. Zulkifli menerima amanah itu dengan rendah hati dan bertekad untuk memimpin rakyatnya dengan keadilan dan kebijaksanaan. Zulkifli menjalankan syarat yang diberikan Raja Syam dengan setia. Ia berpuasa siang hari, mengurus urusan rakyat, dan beristirahat sebentar. Ia beribadah malam hari dengan husyuk dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia juga tidak pernah marah atau emosi kepada siapapun, bahkan kepada iblis yang sering mengganggunya. Iblis tidak suka melihat Zulkifli menjadi raja yang syaleh dan dicintai rakyatnya. Ia berusaha untuk menjatuhkan Zulkifli dengan berbagai cara. Ia datang menemui Zulkifli dengan berbagai wujud, seperti rakyat jelata, pejabat korup, wanita cantik, dan kakek tua. Ia berusaha untuk membuat Zulkifli marah, sombong, tamak, atau tergoda. Namun, Zulkifli selalu bersabar dan tidak terpengaruh oleh godaan iblis. Salah satu contoh godaan iblis adalah ketika ia menyamar menjadi kakek tua yang mengeluh tentang kehidupannya. Ia datang ke istana Zulkifli dan meminta bantuan. Zulkifli menyambutnya dengan baik dan memberinya uang. Namun, kakek tua itu tidak puas dan meminta lebih banyak. Zulkifli tetap sabar dan memberinya lagi. Kakek tua itu masih tidak puas dan meminta semua harta Zulkifli. Zulkifli masih sabar dan berkata bahwa ia akan memberikannya jika Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya. Kakek tua itu marah dan menghina Zulkifli. Ia berkata bahwa Zulkifli adalah raja yang pelit dan tidak berani. Ia menantang Zulkifli untuk berkelahi dengannya. Zulkifli masih sabar dan tidak mau berkelahi. Ia berkata bahwa ia tidak akan marah kepada siapapun yang mencari riski halal. Ia juga berkata bahwa ia tidak takut kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kakek tua itu semakin marah dan mencoba untuk menyerang Zulkifli. Namun, sebelum ia berhasil, ia berubah menjadi iblis yang buruk rupa. Ia mengakui bahwa ia adalah iblis yang ingin menjatuhkan Zulkifli. Ia mengaku bahwa ia sudah mencoba berbagai cara untuk membuat Zulkifli marah, tapi tidak berhasil. Ia mengaku bahwa Zulkifli adalah raja yang paling sabar dan syaleh yang pernah ia temui. Zulkifli tidak terkejut melihat iblis. Ia berkata bahwa ia sudah tahu bahwa kakek tua itu adalah iblis. Ia berkata bahwa ia tidak pernah marah karena ia selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berkata bahwa ia tidak pernah sombong karena ia selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berkata bahwa ia tidak pernah tamak karena ia selalu berbagi dengan rakyatnya. Ia berkata bahwa ia tidak pernah tergoda karena ia selalu menjaga pandangannya. Iblis merasa malu dan kalah. Ia mengakui bahwa Zulkifli adalah raja yang luar biasa Ia mengakui bahwa Zulkifli adalah nabi yang terpilih Ia mengakui bahwa Zulkifli adalah orang yang mendapat ganjaran ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala Ia kemudian pergi dengan menyesal dan tidak pernah mengganggu Zulkifli lagi Itulah kisah nabi Zulkifli, raja yang luar biasa sabar dan adil Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sabar adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan dan godaan Sabar juga adalah sifat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat pahala besar Sabar juga adalah sifat yang membuat kita menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh